Bicara soal subsidi BBM, kita pastinya bakal teringat sama Pertamina, BUMN yang ngurusin minyak bumi sama BBM. SPBU-nya tersebar di mana-mana. Menurut data Fortune Indonesia 100 terbaru, Pertamina adalah perusahaan dengan pendapatan paling gede di Indonesia. Pendapatannya lebih dari 800 triliun, dengan keuntungan bersih hampir 30 triliun. Jadi kebayangkan super raksasanya Pertamina ini. Banyak cerita soal Pertamina, dari sejarah pendiriannya sampai kasus-kasus mega korupsinya. Perusahaan ini emang penuh kontroversi juga. Sebetulnya dalam sejarah bangsa kita yang namanya Pertamina ini nyimpan harapan besar. Para bapak pendiri bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, dan lainnya, mereka yakin banget sama potensi kekayaan alam Indonesia. Jadi dulu itu di jaman penjajahan Belanda, banyak yang nyinyir sama kemampuan bangsa Indonesia buat merdeka dan mandiri. Ini gara-gara kondisi rakyat kita. Dulu 95% warga pribumi buta huruf. Mereka sama sekali nggak pernah ngenyam pendidikan. Cuma segelintir elit aja yang bisa sekolah. Jadi gimana kita bisa jadi bangsa mandiri kalau kualitas rakyatnya seperti itu? Tapi Bung Karno dan kawan-kawan punya cara buat ngeyakinin kaum pribumi. Mereka bilang kalau Nusantara itu tanah yang kaya, tanah yang subur. Para penjajah aja datang ke Nusantara buat ngeruk kekayaan alam kita. Mereka keruk buat memperkaya bangsa mereka sendiri di benua Eropa sana. Makanya kalau bisa kita kelola sendiri, kayaan alam ini bakal jadi modal buat bikin bangsa Indonesia jadi maju. Uang dari berdagang ke kayaan alam bakal dipakai buat cerdasin kehidupan bangsa. Jadiin SDM Indonesia unggul dan maju. Waktu Pertamina pertama kali berdiri, Bung Hatta kasih pesan ke orang yang diminta ngelola perusahaan minyak ini. Nama orang itu Ibnu Sutowo. Kata-kata Bung Hatta kurang lebih seperti ini. Kelolalah minyak Indonesia dengan baik. Gunakan hasilnya buat ngebangun sekolah-sekolah. Buat bikin generasi muda kita jadi cerdas. Sejarah Pertamina nggak bisa dilepasin dari sosok Ibnu Sutowo. Tapi sebelum bahas soal Ibnu Sutowo termasuk kasus megakorupsinya, kita perlu bahas dulu sejarah pengeboran minyak di Nusantara. Minyak bumi pertama kali ditemuin di Nusantara di akhir abad ke-19. Tahun 1869, pemerintah Belanda mencatat ada 53 lokasi di mana ditemuin minyak bumi ngerembes sampai permukaan tanah. Ini ngedorong para wira usahawan berlomba-lomba nyari minyak. Mereka nyoba ngebor tanah buat dapetin minyak di lokasi-lokasi potensial. Pastinya banyak yang gagal. Tapi tanggal 15 Juni 1885, salah seorang di antara mereka, namanya J.A. Zilker, dia berhasil nemuin sumur dengan kandungan minyak yang cukup berlimpah. Lokasinya di Pangkalan Berandan di Sumatera Utara. Inilah tonggak awal perkembangan industri minyak di Nusantara. Dari penemuan ini dibentuk perusahaan Royal Dutch Petroleum Company yang kemudian gabung sama perusahaan transportasi dari Inggris. Namanya Shell Transport and Trading Company. Mereka ngebentuk Royal Dutch Shell. Jadi kalau kamu ngeliat sekarang banyak SPBU Shell, mereka itu awal mulanya memang dari Nusantara. Sejak penemuan pertama itu, datanglah perusahaan-perusahaan minyak besar dunia ke sini. Tahun 1942, waktu Jepang nyerbu Indonesia, pemerintah India-Belanda panik. Ladang-ladang minyak dibakar dan dihancurin. Untungnya, nggak semua instalasi hancur lebur. Kilang minyak Batafse Petroleum Maskapai di Palju, misalnya, dia masih relatif utuh dan berhasil direbut tentara Jepang. Selama pendudukan Jepang yang singkat, kilang-kilang dan sumur-sumur minyak diperbaiki. Waktu Jepang kalah Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu datang buat ngerebut kembali Nusantara. Tapi Indonesia udah memproklamirkan kemerdekaan. Maka meletuslah perang buat pertahanin kemerdekaan. Sampai tahun 1949, waktu disepakati Perjanjian Meja Bundar. Antara tahun 1945 sampai 1949, terjadi perebutan ladang-ladang minyak. Karena ini dianggap sebagai titik-titik strategis, sebagai sumber penyuplai bahan bakar buat kendaraan perang. Setelah di tahun 1949, Belanda ngakuin kedaulatan Republik Indonesia. Pemerintah mulai nata pengelolaan ladang-ladang minyak. Tentara disuruh ngamanin ladang-ladang minyak di wilayah masing-masing. Waktu itu, Panglima Tentara Teritorium 2 Sriwijaya di wilayah Sumatera Selatan dijabat Letnan Kolonel Nusutowo. Maka dia diminta buat ngamanin ladang minyak di Pelaju dan Seigerong. Tahun 1957, Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Letjen Abdul Haris Nasution, dia menggalakkan program Dwi Fungsi Abri. Tentara dibolehin masuk ke jabatan sipil dan swasta. Nggak harus terpaku di kemiliteran. Makanya Ibnu Sutowo terus dijadiin direktur utama dari PT Eksplotasi Tambang Sumatera Utara. Perusahaan ini kemudian berubah nama jadi Perusahaan Minyak Nasional atau Permina. Tahun 1998, sesudah pemerintahan beralih ke tangan General Soeharto, Permina digabung sama beberapa perusahaan minyak lainnya. Jadilah PT Pertamina. Ibnu Sutowo diangkat jadi Direktur Utama Pertamina yang pertama. Ibnu Sutowo awalnya berprofesi sebagai dokter. Dia lahir tanggal 23 September 1914 di Gerobokan, Jawa Tengah. Dia kuliah 10 tahun di Netherlands Artsen School, sebuah sekolah kedokteran di Surabaya. Setelah lulus di tahun 1940, dia kerja sebagai dokter di Rumah Sakit Pelaju di Palembang. Tahun 1945, setelah Indonesia Merdeka, dia diangkat jadi Kepala Rumah Sakit Umum Palembang. Tahun 1946, dia gabung di Tentara Republik Indonesia, jadi Kepala Jawatan Kesehatan. Karir militer Ibnu Sutowo terus naik sampai jadi Panglima Tentara Teritorium II Sriwijaya. Dimana dia dapat tugas ngamanin kilang minyak pelaju dan seigerong. Tahun 1968, dia diangkat Soeharto jadi Direktur Utama Pertamina. Di tangan Ibnu Sutowo, perusahaan kecil dan gak dikenal ini menjelma jadi raksasa minyak sekala dunia. Bisnis Pertamina menggurita. Apalagi di tahun 1973, harga minyak mentah melambung sampai 3 kali lipat gara-gara perang Arab-Israel. Sayangnya, masa jaya ini bikin semua pihak terlena. Ibnu Sutowo punya hubungan erat sama Soeharto. Dia sangat dipercaya. Ibnu Sutowo dan Pertamina sering dapat tugas khusus dari Soeharto. Termasuk ngesupport proyek pesawat terbang dari BJ Habibi di IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara di Bandung. Pertamina jadi kerajaan Ibnu Sutowo. Dia gak bisa dikontrol dan diawasi sama siapapun termasuk pemerintah dan DPR. Akibatnya korupsi merajalela. Tahun 1975, kondisi keuangan Pertamina memburuk sampai nyaris bangkrut. Banyak investasi proyek yang gagal. Pertamina terbelit utang 10,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 150 triliun kalau pakai kurs sekarang. Presiden Soeharto bikin komisi 4 buat nyelidikin dugaan korupsi di Pertamina. Tim ini diketuai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Wilopo SH. Mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang sempat kasih nasehat sama Ibnu Sutowo di awal masa jabatannya, dia ditunjuk jadi penasehat tim. Hasil penyelidikan ada banyak penyimpangan di Pertamina. Tanggal 5 Maret 1976, Ibnu Sutowo dilengserin dari jabatannya. Tapi dia nggak pernah diproses secara hukum. Malahan antara tahun 1986 sampai 1992, dia sempat diangkat jadi Ketua Palang Merah Indonesia. Salah satu kasus Ibnu Sutowo yang terkenal adalah pendirian Hotel Hilton di daerah premium Semangi di Jakarta Selatan. Menurut pengakuan Ali Sadikin, gubernur DKI yang ngasih izin proyek ini, dia ketipu. Dia dibilangin kalau yang bikin hotel dan dapat konsesi pengelolaan adalah Pertamina. Ternyata proyek ini adalah bisnis pribadi dari Ibnu Sutowo. Pastinya bapak-bapak pendiri bangsa seperti Bung Hatta sangat sedih sama apa yang terjadi di Pertamina. Harapan besar di pundak perusahaan ini malah disalahgunain. Jadi ajang korupsi berjamaah. Terima kasih telah menonton!